Halo teman-teman, kita saksikan nongeng untuk aku dan kau yuk. Wow, mama lihat deh, ada rumah anak. Rumahnya, itu pelindungnya, kayak rumah kita. Mama, lihat mah. Kalau dia dilindungi bajunya, sama kayak baju adek. Baru, perlindungan dalam Denkau 1 Plus kini dilengkapi Lactobacillus protektus, probiotik yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Pelindungnya, papa. Taukah ibu-ibu, kalau di dalam tubuh kita ada bakteri baik dan bakteri jahat? Lactobacillus protektus dalam Denkau 1 Plus adalah bakteri baik yang membantu melindungi sistem pencernaan si kecil dan mengurangi jumlah bakteri jahat, sehingga membantu menjaga daya tahan tubuhnya. Jadi, dukunglah perlindungannya dengan Denkau. Nutrisi tepat seimbang di tiap tahap pertumbuhannya. Nutrisi tepat seimbang di tiap tahap pertumbuhannya. Tania sayang, sebelum tidur jangan lupa minum susu dulu. Ini ibu bawakan buat kamu. Terima kasih ya, Bu. Ibu, aku mau tanya, kenapa sih setiap anak harus minum susu? Iya sayang, karena susu akan membuatmu tetap sehat dan kuat. Wah, kalau begitu Nia harus rajin minum susu ya, Bu. Tentu. Nah, sekarang waktunya kamu bobo. Tapi, dongengnya kan belum, Bu. Kemarin ibu kan janji mau meneruskan kisah tentang anak kecil yang baik hati itu. Oh iya, siapa ya namanya? Sekar, iya namanya Sekar. Baiklah, sampai di mana ya kemarin? Oh iya, Sekar yang sering membantu teman-teman dan tetangganya yang membutuhkan pertolongannya. Suatu hari, di sebuah desa yang tentram dan damai, hiduplah seorang anak kecil bernama Sekar. Usianya baru 10 tahun, tapi Sekar kecil sangat dikenal penduduk desa itu karena sifatnya yang baik hati dan suka menolong. Kadang dia membantu menemani anak kecil sementara ibunya sedang mencuci baju. Ibu sudah selesai sekarang Sekar. Terima kasih ya, karena kamu mau membantu ibu menjaga anak ibu. Iya, sama-sama ibu. Kalau begitu, sekarang Sekar pulang dulu ya ibu. Oh iya, bagaimana kalau sekarang kita makan siang dulu? Ibu sudah memasak makanan yang lezat untuk kita semua. Kamu mau kan? Terima kasih ibu, tidak usah repot-repot. Selamat siang. Daaah. Atau menolong kakek dan nenek Merto membeli obat atau makanan. Sekar datang. Ini, Nek. Sekar sudah dapatkan obat rematik untuk kakek Merto. Mudah-mudahan kakek cepat sembuh. Ini ada juga makanan dari ibu Nunu untuk kakek dan nenek. Terima kasih ya, sayang. Kamu memang anak yang baik. Ah, nenek. Juga mengajak anak-anak kecil di desa itu bermain dengan riang gembira. Tidak heran jika Sekar begitu dicintai oleh warga desa tempat tinggal. Wah, dia benar-benar pingsan. Bonekaku yang lucu, aku sayang padamu. Dia selalu ceria. Wah, ibu batuk lagi. Sepertinya penyakit ibu makin parah. Ibu batuk-batuk terus. Sepertinya penyakit itu tambah parah. Tidak apa-apa, Sekar. Ibu cuma masuk angin dan flu. Nanti juga sembuh. Tapi Sekar sangat khawatir. Ibu, Sekar ambilkan minum ya. Ini, ibu. Ibu, sebaiknya Sekar cari buah-buahan dan daun-daunan untuk obat ibu ya. Jangan, Tunggu saja sampai besok, baru kita ke rumah sakit. Sekarang kan sudah senja, sebentar lagi malam. Besok saja ya, nak. Ibu, jangan khawatir. Sekar baik-baik saja kok. Sekar berangkat dulu ya, bu. Supaya cepat kembali dari hutan dan membawa daun-daunan untuk mengobati penyakit ibu. Tunggu ya, bu. Kalau begitu baiklah, hati-hati di jalan ya. Ah, itu dia. Akhirnya aku berhasil menemukan apa yang aku cari selama ini. Iya, pasti dia orangnya. Malam-malam yang indah Bulan dan bintang gemintang Cahayanya menerangi angkasa Membuatku terenang Malam-malam yang indah Senangnya bisa membawa oleh-oleh untuk ibu di rumah. Aku yakin, pasti ibu senang melihat buah-buahan dan bunga segar ini. Wah, rasanya tidak sabar ingin sampai ke rumah. Ah, sudah malam. Sebaiknya aku pulang saja. Kasihan ibu terlalu lama ditinggal. Nanti ibu cemas. Ya, benar sekali. Kalau dilihat dari ciri-cirinya, dia pasti sekar. Anak baik hati dan suka menolong. Ratu Peri menyuruhku memberikan ganjaran untuk anak baik hati ini. Aha, aku rasa sekaranglah saatnya. Apa ini? Ada kantung berwarna keemasan. Indah sekali. Tapi ini punya siapa ya? Kok tiba-tiba ada di sini? Sekar, sekar gadis kecil yang baik. Kantung keemasan itu adalah milikmu. Di dalam kantung itu ada sebuah bola cahaya. Apa? Bola cahaya? Ya, bola cahaya. Dan bola cahaya itu akan memenuhi empat permintaan yang engkau inginkan. Jadi, pergunakanlah bola cahaya itu sebaik-baiknya. Dan jangan sekali-sekali engkau salah gunakan. Tunggu, aku tidak mengerti. Tolong jelaskan padaku. Tunggu, siapa kamu? Jangan pergi dulu. Oh, ini kan namanya bola cahaya itu. Bola cahaya yang bisa memenuhi empat permintaan. Oh, betapa senangnya aku. Aku akan minta pada bola cahaya agar bisa menyembuhkan ibuku. Ya, ibuku kan sekarang sedang sakit. Aku benar-benar bahagia. Aku juga ingin minta agar kakek Merto disembuhkan penyakit rematiknya. Lalu minta dua ekor kambing buat Paman Joko, supaya dia bisa berternak kambing sendiri. Terus satu lagi apa ya? Banyak yang terjadi. Bayu, sedang apa dia? Bayu, kamu lagi ngapain? Ini kan sudah malam. Kenapa kamu ada di sini? Aku sedang bingung, Skar. Bingung? Bingung kenapa? Baju sekolahku robek dan sudah kusam. Ibu guru sudah bilang kalau bajuku harus segera diganti. Tapi aku tidak berani bilang sama ibu. Aku tahu beliau tidak punya uang untuk membeli baju sekolahku yang baru. Kasihan kamu, Bayu. Aku tidak berani masuk sekolah besok, Skar. Apalagi teman-temanku juga suka mengejek karena bajuku sudah butut. Bayu, kamu kasihan sekali. Mungkin satu permintaan lagi yang aku berikan pada Bayu. Tenang, Bayu. Aku akan mintakan pada bola cahaya supaya mau memberimu baju sekolah. Iya betul, baju sekolah. Nah sekarang pulanglah, Bayu. Banyak-banyaklah bersyukur dan berdoa pada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan mengabulkan permintaanmu. Apalagi kamu kan anak yang baik dan pintar. Iya, Skar. Mudah-mudahan ya. Oh. Sekarang waktunya aku membuktikan kebenaran bola cahaya ini. Bola cahaya, aku mohon berikan baju seragam baru untuk temanku Bayu. Berikan baju seragam baru untuk Bayu. Wah, apa ini? Cahaya apa ini? Apa artinya ini? Apakah ini pertanda bola cahaya sudah mengabulkan semua permintaanku? Iya, semoga saja permintaanku dikabulkan. Malam-malam yang indah Bulan dan bintang gemintang Hai, Setyo. Kenapa kamu dan adikmu berada di depan rumah? Ini kan sudah malam. Tari, kenapa kamu menangis? Tari ingin punya sepeda, Kak. Pasti berguna untuk mengantar kue buatan ibu ke pasar dan membantu ayah mengirimkan hasil ternak dan juga untuk pergi ke sekolah. Kasihan aku melihat ayah dan ibu harus berjalan kaki ke pasar setiap hari. Kata Kak Setyo, kami tidak mungkin memiliki sepeda karena kami ini orang miskin dan orang yang tidak punya, Kak. Kak Sekar, apa betul kalau orang miskin itu tidak boleh punya sepeda? Tentu tidak, Tari. Semua anak boleh punya sepeda. Nah sekarang, kamu masuk dulu dan tidur ya. Kamu dengarkan omongannya Kak Sekar. Ayo, Tari. Kita masuk ke dalam rumah. Lagipula, kalau kamu lama-lama di sini, nanti kamu bisa sakit. Ayo, cepat masuk. Kasian sekali, Tari. Sebaiknya aku mengajukan permohonan agar Tari punya sepeda. Nanti kalau terkabul, Tari pasti akan senang. Selamat malam, Ibu. Saya Sekar, teman sekolah ASI di sekolah. Mau kemana malam-malam begini? Oh iya, Ibu ingat kamu. Kamu kok sendirian di sini? Sedang apa di sini? Oh, Sekar baru saja dari pinggir hutan. Mencari buah-buahan dan daun-daunan untuk Ibu yang sedang sakit. Baru saja mau pulang. Oh iya, Ibu kenapa? Kelihatannya wajah Ibu sedih sekali. Sekar, kamu memang anak yang baik dan sangat perhatian. Ibu baru saja dari rumah Pak Beno. Pak Beno? Pak Beno tukang jahit, Bu. Benar, Ibu baru saja minta perca-perca kain untuk membuatkan ASI selimut. ASI sering kedinginan kalau tidur di malam hari. Ibu tidak mampu membelikannya sebuah selimut baru. Selimut yang sekarang sudah mulai sobek. Lalu Ibu meminta kain perca dari Pak Beno untuk menambalnya. Sebaiknya Ibu cepat pulang. Kasihan ASI sendirian di rumah. Kamu juga ya, Sekar. Kamu harus segera pulang. Ibumu pasti cemas menunggumu. Dan hati-hati ya di jalan. Iya, Bu. Selamat malam. Malam. Kasihan Setio dan adiknya. Kasihan juga ASI. Sebaiknya aku minta saja pada bola cahaya agar mau memenuhi permintaanku untuk mereka. Siapa tahu bola cahaya mengabulkannya. Bola cahaya yang baik. Bola cahaya yang baik. Mudah-mudahan kamu mau mengabulkan permohonanku. Berikanlah sebuah sepeda untuk tari. Astaga, ada cahaya terang lagi. Berarti permintaanku dipenuhi. Berarti aku masih punya dua permintaan lagi. Bagaimana ya kalau aku minta selimut baru untuk ASI? Lagipula masih ada satu permintaan untuk ibuku yang sakit. Bola cahaya yang baik. Tolong kabulkan permintaanku. Berikanlah selimut baru yang hangat untuk ASI. Agar dia tidak tidur kedinginan di malam hari. Berarti tinggal satu permintaan. Dan itu untuk ibuku tercinta. Aku harus segera pulang dan mengajukan permohonan ini bersama ibuku. Wah, ada suara tangisan. Tapi kira-kira siapa ya yang menangis malam-malam begini? Oh, disini. Temanku yang baik. Kenapa kamu menangis? Siapa kamu? Sepertinya kamu bukan penduduk di desa ini ya. Namaku Sekar. Rumahku tidak jauh dari sini. Kenapa kamu menangis? Ibuku sudah lama di rumah sakit. Tidak sembuh-sembuh. Sementara uang kami sudah habis. Aku takut kami tidak mampu membayar biaya perawatan ibu. Nama kamu siapa? Namaku Retno Sekar. Oh, Retno. Tidak adakah yang dapat aku lakukan untuk menolong ibumu? Iya. Sebetulnya Sekar masih menyimpan satu permintaan yang bisa dikabulkan oleh bola cahaya. Satu permintaan untuk ibunya yang sakit. Maksudku, aku masih punya satu permintaan. Tapi baiklah, aku akan mengajukan permohonan untukmu agar ibumu sembuh. Biarlah aku menolong untuk sembuhan ibu Retno dulu. Toh penyakitnya lebih parah dari yang diderita ibuku. Lagi pula, aku sudah bawa daun-daunan untuk mengobati batuk dan flu ibu. Terima kasih, Sekar. Kamu baik hati sekali. Bola cahaya yang baik, kabulkanlah permintaanku. Sembuhkanlah ibunya Retno yang sedang sakit. Terima kasih, Sekar. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Terima kasih, Sekarang. Syukurlah, akhirnya bola cahaya mengabulkan permintaanku untuk mereka. Oh, tapi bagaimana dengan Retno? Apakah ibunya juga bisa disembuhkan? Sekar! Sekar temanku! Oh. Retno! Sahabatku, ini ibuku. Ibu sudah sembuh. Syukurlah, aku senang melihat kebahagiaanmu. Terima kasih banyak, Sekar. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Astaga, ada apa ini? Ah? Astaga, ada apa ini? Kenapa ada keretaku dari depan rumahku? Hai Retno, kenapa kamu ada di sini? Bukankah tadi kita berpisah di tanah lapang? Selamat datang, Sekar Anakku Aku bangga padamu Karena kamu mau menukar kebahagiaanmu sendiri dengan Retno Apa maksud ibu? Aku benar-benar tidak mengerti dan siapakah sebenarnya kalian? Aku jelmaan dari Ratu Peri dari Negeri Kayangan Oh, Ratu Peri dari Negeri Kayangan Betul, Sekar Dan aku adalah perikelana yang menjelma sebagai Retno Astaga, kalian benar-benar peri seperti yang aku baca di buku-buku dongeng Ternyata kalian benar-benar ada Iya, tentu saja anak yang baik Dan kami turun ke bumi ingin mengangkatmu sebagai wakil peri di bumi ini Supaya kamu bisa menolong anak-anak yang baik hati Tapi kurang beruntung di muka bumi ini Betapa bahagianya aku Iya, tentu Tentu saja aku mau, Ratu Peri Aku mau Nah, sekarang aku punya hadiah sebagai balasan atas budi baikmu Sekar Coba lihatlah ke sana Terima kasih, Ratu Peri Sama-sama Anda memang ratu yang sangat baik Sekarang temuinlah ibumu Ibu Sekar bahagia, ibu sudah sembuh Ibu sembuh berkat kebaikan hatimu, sayang Terima kasih, Sekar Ibu bangga sekali padamu, nak Baik hati sekali ya, Sekar itu, bu Betul, sayang Sekar rela mengorbankan kepentingan dirinya sendiri untuk menolong orang lain Nia ingin seperti Sekar, bu Tentu, kita semua harus seperti Sekar yang baik hati Karena ibu percaya, jika kita selalu berbuat baik pada semua orang Maka Tuhan akan membalas kebaikan kita Nah, sekarang waktunya tidur, besok kamu harus sekolah Selamat tidur sayang, semoga kamu mendapatkan mimpi yang sangat indah Malam, malam yang indah Bulan dan bintang gemintang Cahayanya menerangi angkasa Membuatku terenang Gimana teman-teman, dongengnya menarik kan? Jangan lupa, koleksi semua serinya ya Tak ada yang rela melepas pelezatan dan kau coklat Tuh, 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 Tuh